Kepala negara yang berlama KPU telah melakukan hukum, kalau itu terbukti dalam sidangan kami minta untuk tidak dilakukan. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN menggelar sidang gugatan PDIP terhadap KPU secara tertutup pada Kamis 2 Mei 2024. Dalam sidang perdana kali ini kuasa hukum PDIP mengaku tidak membawa barang bukti. Hal ini diungkap oleh Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lampun saat jupaper sebelum sidang di PTUN Jakarta Timur hari ini. Dia menjelaskan sidang hari ini hanya mengagendakan hal-hal yang bersifat administratif. Oleh karena itu pihaknya tidak membawa alat-alat bukti ke ruang sidang. Pihak yang hadir adalah persidangan hanya Tim Hukum PDIP. Menurut Gayus akan ada saatnya sejumlah bukti atau saksi ahli dihadirkan. Dalam kesempatan itu Gayus juga meyakini PTUN menerima gugatan Tim Hukum PDIP. Pihaknya merasa KPU telah melakukan perbuatannya melawan hukum seperti menerima pendaftaran Gibran Soba Yecoa Pres. Ia mengklaim MPR bisa batal melantik presiden dan wakil presiden terpilih 2024 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumin Raka. Berdasar ketemuan bersidangan nanti dan melaksanakan tugas penerang negara yang bernama KPU telah melakukan hukum. Kalau itu terbukti dan bersidangan kami minta untuk tidak diwakil. Tentu PTUN tidak punya kewenangan untuk membatalkan putusan masalah konstitusi yang menetapkan untuk diwakil. Dan putusan PTUN tidak mungkin membatalkan bahkan kami sangat-sangat baik. Tetapi kehidupan menikah dari hukumnya kan luas kali ini. Keputusnya apakah iya ada kesakralan dan sebuah putusan yang tidak bisa didapatkan. Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.